Halo rekan-rekan cawan auditor sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penjelasan dari Pak Amri Ranto, seorang auditor PHPL mengenai etika auditor. Semoga materi ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait dengan etika auditor. Jadi etika auditor ini ibaratnya rohnya, kalau manusia itu rohnya, yang harus dimiliki dan harus diketahui dan dilaksanakan terkait dengan proses audit. Jadi cara umum etika auditor ini ada enam prinsip. Jadi ada prinsip integritas, kemudian objektivitas, kemudian prinsip berikutnya adalah terkait dengan kompetensi dan kecermatan, kemudian ada kerahasiaan data, kemudian independen dan profesionalisme atau profesionalitas. Jadi itulah prinsip-prinsip yang harus dijiwai, harus dimiliki oleh seorang auditor. Jadi integritas, jadi itu terkait dengan kejujuran. Auditor harus jujur, menyatakan apa adanya. Jangan menyembunyikan data. Jadi apa yang kita lihat itulah yang kita sampaikan. Kalau kita misalnya terkait dengan patok, kita terkait misalnya saja sebagai auditor produksi, itu ketika memverifikasi di verifier 213, terkait dengan pemeliharaan batas blok, batas petak, kita misalnya memverifikasi lima petak. Tiga petak bisa kita kenali semua, batas bloknya, penandaan tanda kompartemennya, itu terlihat semua. Kemudian yang dua tidak terlihat, itu harus kita sampaikan apa adanya. Jadi tiga tidak terlihat, dua tidak terlihat. Tidak boleh kita menyimpulkan terlihat, karena faktanya ada dua yang tidak terlihat. Kemudian terkait dengan objektivitas, jadi kita harus mengambil kesimpulan itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, di dalam standar ISO 19.011 tahun 2018, itu bukan hanya bukti audit, tapi adalah bukti yang objektif. Jadi kita verifikasi bukti-bukti itu dari berbagai sumber, baik mulai wawancara, ataupun bukti di lapangan. Jadi kita lihat bukti-buktinya. Jadi tidak hanya berikan dokumen. Jadi kita ambil contoh kalau dokumen RKT itu kita tidak hanya melihat dokumen RKT-nya saja, tapi kita harus tahu siapa yang membuat ini. Harus ada ganis canhut. Nah, itu kan kita harus tahu regulasinya, harus ada aturannya. Memang harus ada canhut. Nah, kemudian kita verifikasi lagi, apakah canhutnya ada? Itu kan, mana buktinya? Apakah masih berlaku? Itu kita bagian dari memverifikasi bukti yang objektif. Selanjutnya kompeten. Kompeten dan kecermatannya. Jadi seorang auditor ini memang harus kompeten. Artinya harus punya pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Saya sebagai auditor produksi, saya harus tahu hal-hal yang terkait dengan proses produksi di pengelolaan hutan alam ataupun hutan tanaman. Jadi harus tahu itu proses. Kita punya bekal yang cukup untuk itu. Jadi saya karena kompeten di produksi, tidak mungkin saya mengaudit di bidang ekologi. Karena saya memang tidak tahu terkait dengan aspek apa saja yang ada di ekologi misalnya. Jadi objektivitas itu di situ. Kompetensi di situ. Jadi kita harus kompeten. Jadi punya bekal pengetahuan yang cukup. Kemudian yang paling utama adalah kerahasiaan data. Ini karena terkait dengan objek yang kita audit. Jadi perusahaan yang kita audit, itu akan banyak sekali data yang kita terima. Sehingga kita tidak boleh mengeluarkan data dan informasi yang kita terima dari audit itu kemanapun. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh itu. Tanpa seizin mereka kita mengeluarkan itu. Jadi harus ada izin dulu. Baru kita mengeluarkan atau menggunakan data. Jadi bukan hanya mengeluarkan, tapi menggunakan data untuk kepentingan pribadi juga tidak boleh itu. Artinya kita sudah tidak memiliki kerahasiaan, tidak bisa menjaga kerahasiaan data. Kemudian independent. Jadi kita itu harus independent, netral. Jadi ketika ada dua informasi yang berbeda kita terima, kita tidak boleh memihak salah satu. Harus kita verifikasi mana yang betul itu. Terkait dengan misalnya ada perlengkapan di kegiatan para pekerja. Sehingga pekerja menyatakan tidak diberi. Itu kita tidak boleh menggunakan itu sebagai satu-satunya sumber. Lalu kita verifikasi ke perusahaan. Apa yang kita verifikasi? Mana perusahaan harus bisa menunjukkan bukti pemberian APD? Standar prosedurnya seperti apa? Apakah memang di dalam SOP sudah diatur? Nah, itu yang harus kita verifikasi kebenarannya. Jadi tidak boleh kita hanya ketika pekerja sensor atau operator tebang itu menyatakan saat tidak pernah diberi, itu sebagai dianggap bahwa satu kebenaran itu tidak bisa. Jadi itu harus kita verifikasi lebih detail. Jangan-jangan memang pekerjanya yang tidak mau susah untuk menggunakan APD yang telah diberikan. Selanjutnya adalah profesionalism. Jadi auditor itu adalah profesi. Jadi ada etika yang tidak kita patuhi. Jadi kita bisa menjaga nama baik profesi kita. Jadi kita tidak boleh menerima hadiah. Apalagi disuap. Karena ketika kita sudah menerima hal-hal itu, pasti prinsip-prinsip yang lain akan terlanggar. Menjadi tidak netral, menjadi tidak independen, menjadi tidak objektif. Jadi kita harus bisa menjaga etika profesi. Tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima pemberian sesuatu apapun dari pihak yang kita audit. Dan kita juga tidak boleh menuntut sesuatu. Misalnya fasilitas. Karena walaupun setiap auditi itu ada yang kondisi fasilitasnya sangat baik, ada yang biasa saja. Itu kita tidak boleh menuntut ketika kita terima faktanya, fasilitasnya. Misalnya makan, karena ini daerahnya remote, sehingga kan fasilitas makan pasti terbatas. Menunya juga mungkin terbatas. Kita tidak boleh menuntut menunya harus ada yang rendang, harus ada ikan. Padahal disitu biasanya cuma makan. Ya alakadanya itu memang adanya seperti itu. Kita harus bisa, tidak boleh menuntut yang perlebihan. Karena ketika menuntut itu sudah jelas melanggar etika dan bisa mempengaruhi kesimpulan. Saya kira itu kawan-kawan calon auditor. Apa yang bisa saya jelaskan terkait dengan etika seorang auditor. Terima kasih telah menonton!